Intro Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menggelar Rakernis Pemisi Lalu Lintas tahun 2017 Kegiatan Rakernis Pemisi Lalu Lintas 2017 dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widianto dan turut hadir Wakap Polda Jambi Irwasda, serta sejumlah pejabat utama Polda Jambi lainnya Dalam sambutannya, Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widianto menyampaikan melalui Rakernis Pemisi Lalu Lintas tahun 2017 Mendukung agar tingkat kepercayaan masyarakat selalu bisa menjadi lebih baik dari tahun ke tahun Kelemahan kita ada satu yang di fungsi pelayanan baik di SIM, STK, maupun BPKB SIM, STK, dan BPKB Bagaimana itu, tolong mudah-mudahan diwujudkan zona yang terbebas dari korupsi di setiap pelayanan yang lolitas baik di SIM, STK, maupun BPKB Karena kan, kita sudah ada tim sabar pungli Kalau tim sabar pungli itu juga menyasar pada rekan-rekan kita di dinas terkait atau di usul-usul pemerintah daerah Tidak beruntung kemungkinan Kalau di lingkungan kita sendiri masih ada Ini akan kita jadikan TO juga Jadikan TO juga di pusat-pusat pelayanan kita baik di SIM, STK, maupun BPKB Oleh karena itu, tolong ingatkan kepada seluruh anggota yang Pemaksanaan itu juga di fungsi-funsi pelayanan untuk bisa benar-benar sesuai dengan aturan dan pesudur Sehingga kita tidak lagi melakukan penimpangan di dalam pelayanan masyarakat Selain personel di pelantas Pol Dajambi diikuti kasat langsas dari Polres Jajaran yang berlangsung hingga 2 hari Melalui rekanis fungsi lalu lintas Pol Lantas siap mengikuti kemajuan teknologi Pak Untuk di tahun 2018 apakah kita siap menaksanakan kemajuan teknologi informasi guna memujudkan Pol Lantas yang termodat Ya, harus siap Ini kita sudah mulai bangun ya Pelayanan yang berbasis IT Baik di bidang register kendaraan bermotor maupun SIM Register kendaraan bermotor kita mulai tentunya dari penerbitan BPKB Dimana ini sudah nanti bisa online ke Mabes Polri Kemudian ada aplikasi yang bisa dilihat oleh masyarakat setiap saat untuk mengecek keabsahan BPKB Kemudian mengecek kapan dia harus bayar pajak dan lain sebagainya Itu bisa online Itu sudah ada disiapkan namanya aplikasi RC Sikinji Register Center Sikinji Bahkan soal-soal ujian SIM ada di sana Tinggal download Jadi kita bisa ke depannya Pak bisa melalui online Bisa, bisa melalui online tapi tetap harus ke kantor Karena dia akan melaksanakan ujian Baik teori, kemudian simulator maupun praktek Rakernis ini rapat kerja teknis ya Jadi bukan pengamanan rakernis Jadi ini seberapat kita Sebelum Pol Dejambi dan jajaran Untuk kegiatan ini Kita dari daerah mendukung berupa kegiatan dari daerah kita Seperti Tanjak Barat terutama Dalam menangani laka lantas ya Menanggulanginya Ataupun mencegahnya Seperti itu Dan beberapa kegiatan lainnya Terkait dengan lalu lintas dan pelaksanaannya Untuk tingkat laka tergolong tinggi Karena jalur lintas timur Jalur lintas timur sepanjang 98 km Itu sangat kategori lakanya cukup tinggi Dari Jambi Tim meliputan Triberata TV Salam Triberata Para kandidik jasa dan kandidik laka Jangan lupa like, share dan subscribe ya